Halo Sobat, kali ini saya ada servisan STB yang mati total dengan merk Evinik H1 Ini kondisi masih segel, belum pernah dibuka Untuk kerusakan mati total seperti ini Untuk menentukan area power supply atau mesin STB yang rusak Kita gunakan kabel USB to USB seperti ini Kedua ujungnya USB Lalu kita colokin ke charge HP 5V 2A Seperti ini Dan ujung yang satunya kita colokin di port USB bagian belakang Oke, STB langsung on Ini menandakan bahwa kerusakan di area power supply STB-nya Selanjutnya terserah, sobat mau servis atau mau seperti ini saja tidak masalah Karena ini banyak yang sudah mencoba Dihudupkan seterusnya menggunakan charger HP namun dengan ampere yang bagus ya Minimal 2A Dan jika sobat ingin men-servisnya, tinggal kita bongkar saja Kita cek kerusakannya Oke, ini seperti STB pada umumnya Untuk kerusakan mati total Sering terjadi elko yang melempung Ini bagian atasnya sudah menonjol Ini ada dua buah elko Kita tidak perlu mengeceknya ya Karena kalau elko sudah seperti ini kondisinya Untuk fisiknya Maka sudah bisa dipastikan bahwa elko ini rusak Oke, langsung saja kita ganti elko-nya Oke, ini elko-nya 220 mikro 10 volt Sudah menonjol bagian atas Dan dari bawah, ini dari kakinya sudah keluar cairan elektrolit Kita lihat yang satunya Dan yang satunya, ini karet bagian bawah sudah jebol Dan atasnya pun menonjol Kalau yang ini nilainya 470 mikro farat 10 volt Berbeda sedikit ya Dan dua buah elko ini sebenarnya terpasang di satu jalur Yaitu jalur tegangan 5 volt Dan saya sudah menyiapkan elko penggantinya Ini yang satu, seperti biasanya Saya gunakan elko 2200 mikro farat 16 volt Merek Rubicon Ini keluaran zaman dulu Elko original Dengan bodi yang besar Dan kakinya sangat kaku ini Tidak seperti elko sekarang Dan yang satunya Kita gunakan elko zaman sekarang Ini bentuknya kecil 1000 mikro farat 25 volt Langsung kita pasang Dan hati-hati jangan terbalik untuk memasangnya Untuk kutub positif Di elko-nya ini yang bodinya polos Dan kakinya panjang Sementara negatif ini sudah ada tulisannya Kakinya lebih pendek Sementara di PCB-nya yang diarsir Ini adalah kutub negatifnya Oke kita pasang yang satunya Kita sesuaikan saja untuk posisinya Yang penting tidak corselet Oke seperti ini kita teliti nanti Kalau kita pasang berdiri Nanti mentok ditutupnya Dan sobat bisa menggantinya dengan nilai yang lain ya Tidak harus seperti ini Tapi usahakan untuk kapasitasnya Lebih besar Karena dari pabrik Menurut saya itu kurang besar ya Kapasitas mikro faratnya Oke sudah selesai kita pasang Sekarang langsung saja kita coba Oke sekarang kita colokin stacker-nya Kita perhatikan display-nya Dan langsung on ya Ini memang kerusakan Hanya di elko-nya saja Oke semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya